Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat beraklui semuanya Semoga kalian tetap sehat selalu Nah kali ini saya akan review Google Camera Nikita 2.0 Ini file konsfigurasinya hanya untuk HP Realme 5 Pro Nah setelah kalian download aplikasi ini Kalian tekan logonya Dan kita lakukan pembersihan data Terlebih dahulu Supaya tidak crash ketika kalian men-install aplikasi ini Kita buka kemudian kita hapus data Setelah itu kita masuk ke aplikasinya Kemudian kalian izinkan setiap validasi yang ada di Gcam ini Nah ini akan patah-patah ya teman-teman Karena file konsfigurasinya belum kita tambahkan ke Gcam ini Kita masuk ke setting atau pengaturan Kita scroll ke paling bawah Kemudian pilih konsfigurasi Kemudian klik simpan Ini fungsinya untuk membuat folder Google Camera Sehingga file konsfigurasi bisa disatukan dengan Gcam ini Kita buat bebas Terserah kalian namanya Saya beri sampel dodom Kemudian kita simpan Berhubung ini menggunakan HP Realme 5 Pro Biasanya hasil downloadan itu masuk ke file manager Ke memori internal Kemudian kita pilih browser Nah bisa teman-teman lihat Paling atas itu ada Gcam Itu terbentuk dari pembuatan configs tadi Kita pilih ke browser Kemudian kita ke download Kita pilih Ini kita Confignya Kemudian kita salin Kita masukkan ke folder Gcam Config 7 Dan kita salin ke sini Nah sekarang kita buka lagi kameranya Kemudian kalian ketuk 2 kali Di antara button ini Nah ini sudah masuk Ini kita 7.42.0 Config salui Kemudian kita kembalikan Nah bisa teman-teman lihat Ada perbedaan Dan kameranya tidak patah-patah Di sini tersedia auto Infinity Kemudian selfie Ataupun kamera makron Nah setelah ini Kalian bisa coba Aplikasinya Sekarang kita tes Untuk kamera malam Dari Google Camera ini Oke teman-teman Sekarang kita coba Untuk kamera malamnya Nah di sini Untuk settingannya Saya ambil Untuk astropotografinya Op terlebih dahulu Kemudian nanti selanjutnya Saya akan coba Untuk aktifkan Kemudian untuk Google AWB Saya aktifkan Kemudian untuk fokus Saya ambil auto Kemudian untuk rasio Saya ambil 4 banding 3 Atau 12 megapiksel Nah di sini Sebelum saya ambil gambar Saya geser ke poten terlebih dahulu Karena untuk Gcam ini di kamera Realme 5 Pro Ketika kita langsung Ketika kita langsung ambil gambar Tidak jalan ya teman-teman Jadi kita harus geser Kemudian kita kembali lagi Ke kamera malam Oke kita ambil gambar Nah kita harus menunggu proses render ya teman-teman Itu penyimpanan HDR Ke galeri secara sempurna Memang memerlukan cukup waktu ya teman-teman Ketika kita menggunakan Google Camera Tetapi hasilnya akan lebih maksimal Untuk kamera malamnya Dibandingkan dengan bawaan kamera malam Realme 5 Pro Nah sekarang kita lihat hasilnya Nah bisa teman-teman lihat Untuk kontras warna Ataupun pencahayaan Cukup bagus ya teman-teman Kita zoom Untuk pencahayaan dan kontras warnanya Cukup bagus Oke sekarang kita ambil objek lain Kita coba objek yang lain ya teman-teman Tetapi di sini untuk astro fotografinya Saya opkan Atau masih saya opkan Nah bisa teman-teman lihat Kedap-kedip untuk button pengambilan gambarnya Jadi kita geser terlebih dahulu ke portrait Kemudian kita kembali lagi ke foto malam Nah usahakan ketika kalian mengambil gambar HP kalian tidak goyang Supaya objek yang kalian ambil Itu tidak blur ya teman-teman Artinya masih jelas Nah seperti biasa kita harus menunggu Sampai proses penyimpanan ke galeri sempurna Sekarang kita lihat hasilnya Nah masih render ya teman-teman Nah sekarang kita lihat hasilnya Cukup bagus ya teman-teman Untuk kontras warna Ataupun pencahayaannya Ini config untuk HP realme 5 pro Jadi kalian bisa coba Kalian download aplikasinya Dan kalian tambahkan file konsfigurasinya Sekarang kita coba untuk astro fotografinya Sekarang kita coba untuk kamera malam Dengan menggunakan astro fotografinya Untuk astro fotografinya Saya ambil 8 second Walaupun 8 second ini tergantung Dari pencahayaan di sekitar kalian Bisa jadi lebih dari 8 second Ataupun kalau lebih gelap Bisa jadi sampai 2 menit ke atas Saya akan coba di 8 second Nah bisa teman-teman lihat Untuk batannya kena pedih Jadi kita geser terlebih dahulu ke portrait Kemudian kita kembali lagi ke kamera malam Dan sekarang kita coba untuk ambil gambar Nah bisa teman-teman lihat Pengambilan gambarnya itu 2 menit Lebih 30 second Jadi saya sarankan kalian menggunakan tripod Tetapi disini juga kalian bisa hold Supaya pengambilan gambarnya tidak terlalu lama Saya akan coba ambil 1 menit ya teman-teman Artinya kita coba ambil di 2 menit Kita hold Oke kita harus menunggu Nah bisa teman-teman lihat Untuk pencahayaannya Ataupun bintangnya Sedikit terlihat ya teman-teman Walaupun tidak ada bintang Oke sekarang kita hold Supaya tidak terlalu lama Nah kita harus menunggu Sampai proses penyimpanan kegali sempurna Jadi jika kalian ingin menunggu lebih lama Mungkin hasilnya akan lebih maksimal Sudah lihat hasilnya Nah ini untuk hasil dari astropotografinya Untuk pencahayaannya lebih terang ya teman-teman Dan untuk kontras suaranya juga lebih bagus Bisa teman-teman lihat Nah ini untuk hasil dari astropotografinya Kemudian Ini hasil dari non-astropotografi Kemudian ini juga hasil dari non-astropotografi Bisa teman-teman lihat perbedaannya Ini tanpa menggunakan astropotografi Tapi kita geser ke paling akhir Ketika menggunakan astropotografi Pencahayaan dan kontrasnya lebih maksimal Oke teman-teman selamat mencoba Untuk konfig HP Realme 5 Pro Dan bagi kalian yang belum subscribe Like serta share channel ini Alangkah baiknya kalian untuk subscribe Supaya kalian berlangganan di kamera Ataupun di channel Budak Glewi Nah bagi kalian yang ingin melihat review Dari Gcam version lainnya Atau kamera yang support kamera malam Maksud saya Bisa kalian lihat di beranda dan di video sebelumnya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih